Intro Naik ferrynya gratis Jadi kita sekarang kejar langsung naik ferry Ke Staten Island Pada lari-lari semuanya Ini keluarnya Sebenernya gampang banget naik kereta disini tuh gak susah Dan harganya per sekali naik $2.75 Tinggal beli tiket di mesin Dan hari ini kita mau cerita tentang cara gratis untuk melihat patung Liberty Kalau udah habis naik kereta naik ke atas Keluarnya gak perlu tap tiket lagi Langsung aja kita keluar Seperti begitu Nah langsung keluar Ikutin aja jalan Disini ada tulisan Ferris to Staten Island Tinggal naik eskelator naik ke atas Itu udah ferry terminal Dan kita naik ferrynya pun gratis Bisa sampai ke Staten Island Jadi sekarang posisi sudah ada di dalam gedung terminal Whitehall Terminal Dan kita mau naik ferry ke Staten Island Pada lari-lari semuanya Tadi begini ya babe ya Ada door 1, door 2, door 3 Yuk kita langsung naik ke atas Boksi ya Cuaca hari ini enak Gak dingin Anget Gak begitu berangin juga Sekarang kita sudah di ferry Dan ferry ini ada beberapa lantai Kita pilih lantai atas Untuk bisa lebih jelas melihat patung Liberty-nya Sebenarnya itu udah kelihatan ya Langsung sana Kalau misalnya ferrynya udah jalan Kita tinggal tunggu aja di haul tadi Ferry berikutnya Itu udah kelihatan patung Liberty-nya ada di seberang Dari jauh udah kelihatan Jadi patung Liberty ini ada di pulau Liberty Satu pulau Nah untuk masuk ke dalam pulau Itu ada ferry khusus Dan ada biayanya sekitar 25 USD Kalau kita mau masuk ke pulau dan turun di pulau tersebut Harus bayar lagi tiketnya 25 USD Dan karena ini gratis Jadi kita hanya lihat melalui ferry yang berjalan ke Staten Island Setiap bolak-balik PP ferry tersebut Akan melewati patung Liberty Jadi kita bisa melihat dengan jelas patung Liberty tersebut Dari ferry Jadinya kecil kali Bisa kok di zoom, di perbesar Nggak, karena backlight Jadi nggak jelas Kalau misalnya pas nggak backlight jelas kok Ini kebetulan karena backlight panas Jadi agak silau Patungnya itu ya gitu lah ya Silau-silau seperti aku begitu Kayak mukaku gitu Glowing Bukan berminyak Patung ini tingginya 46 meter Tinggi keseluruhannya Tinggi itu patung berapa? Tinggi patungnya 43 meter Yakin? 1000% Kalau nggak percaya coba cek 46 Sih loh ulang-ulang 46 Tinggi patungnya 46 meter Guys Dan naik ferry ini Cuma sebentar Kita sudah sampai di Staten Island Jadi kita bisa jalan-jalan di Staten Island Kemudian keluar lagi Kita melewati lagi Patung Liberty tersebut Ini pertanyaan tiba-tiba muncul dari teringkat sebelah kiriku Kenapa patungnya berwarna hijau? Nah guys Kenapa patungnya berwarna hijau? Jadi karena patung Jadi sebenarnya patung ini Bahan utamanya adalah dari Cooper Yaitu tembaga Jadi sejak dibangun si patung ini Tembaganya bereaksi Berantioksida dengan udara dan air Lama-lama kemudian pelan-pelan berubah warna Awalnya warnanya adalah warna tembaga Yaitu kecoklatan Kemudian berubah menjadi warna hijau ke biru Patung ini adalah hadiah dari negara Perancis Sebagai tanda persahabatan hubungan negara Perancis dengan Amerika Dan dihadiahkan pada tahun 1886 Sampai dengan sekarang sudah berumur 138 tahun Terus patung ini ada maknanya Nggak patung apa gitu Atau entah dia mungkin Dewi Jelas-jelas namanya juga patung Liberty ya Jadilah itu adalah seorang Dewi Romawi Namanya Dewi Libertas Jadi patung ini adalah lambang kebebasan Freedom kebebasan Nah dimana tangan patung sebelah kanan memegang obor Dan obornya tersebut dilapisin dengan emas Dan di sebelah kiri patung tangannya memegang buku Dengan tulisan 4 Julai 1776 Adalah hari kemerdekaan dari Amerika Tujuannya naik ferry ini sebenarnya ke Staten Island Jadi di Amerika khususnya di New York Di Manhattan mereka itu dibagi oleh sungai yang namanya Hudson Sungai Hudson, Hudson River Nah di pulau Staten ini juga banyak orang yang tinggal Jadi kalau misalnya mereka keluar kerja ke Manhattan Mereka akan naik ferry dan pulang kerja mereka akan naik ferry balik lagi ke Staten Island Nah dimana ferry tersebut adalah gratis Jadi kita bisa bebas keliling naik ferry bolak-balik ke Staten Island Ya dari Manhattan Nah ingat guys Jadi kalau kalian jalan-jalan ke New York Naik subway turunnya ke Whitehall Street Lalu dari Whitehall Street kalian langsung bisa jalan naik ke atas Itu adalah ferry terminal, Whitehall Terminal Dan kita langsung naik ferry menuju ke Staten Island Naik ferrynya lebih kurang 20 menitan Dan sekarang kita udah turun ferry karena udah sampai di Staten Island Ferrynya ada 3 lantai Tadi kita masuk ke lantai 2 Sekarang kita turun ke lantai 1 Nah keluar dari ferry langsung udah terminal ferry Di sini ferrynya per 20 menit sudah ada 1 ferry Dan sekarang kita mau ngantri ferry lagi untuk balik ke Manhattan, ke New York Jadi waktu perjalanan balik kita masih bisa lihat patung Liberty sekali lagi Terima kasih telah menonton!